Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia LSI mencatat elektabilitas Prabowo Subianto selalu unggul dalam bursa capres potensial dibanding nama-nama lain, seperti Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan. Nama Prabowo unggul dalam empat simulasi survei capres yang dirilis LSI. Sementara, Ganjar dan Anis konsisten menyusul di peringkat kedua dan ketiga. LSI mengungkapkan, jika pemilihan dilakukan saat ini, secara spontan, Prabowo menjadi sosok yang paling banyak dipilih dengan persentase sebesar 18,3 persen, disusul oleh Ganjar Pranowo pada angka 16,2 persen, dan yang ketiga adalah Anis dengan perolehan sebesar 13,1 persen. Pilihan top-up main yang paling tinggi ada di Pak Prabowo Subianto, disusul oleh Ganjar Pranowo, lalu Anis Baswedan. Ya, tentu saja kalau kita lihat perbedaan angka untuk ketiga nama itu memang perbedaannya di dalam dua kali margin of error. Jadi ini ketat sekali. Pak Anis Baswedan sebetulnya kalau dibandingkan dengan Januari, itu cenderung mengalami penguatan. Cuma penguatannya tidak setinggi yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Sehingga posisinya Pak Prabowo nomor satu, Pak Ganjar nomor dua, Pak Anis nomor tiga di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.